Gue pilih lah yang dekat-dekat rumah gue, termasuk lah tuh STM 1. Tapi gue juga gak tau STM 1 itu dimana. Indonesia Open gue juara 1 waktu di Bali, 2-1 gue. 3 tahun gue di STM, kemudian gue dikuliahin tempat ASMI, Akademis Sekretaris Manajemen Indonesia yang semuanya perempuan cantik-cantik sekretaris. Lo bisa bayangin doang. Jadi dia malah seneng, aduh, saya seneng punya sekretaris kamu. Sama kayak punya bodyguard juga. Jadi kalau ada papa, kamu turun ya. Apa, bantuin saya katanya gitu. Atau supir saya tidak bisa, apa namanya, ilmu bela diri katanya gitu. Pas mina kayak yang gue pake, terus kerudung segi 4. Segi 4 terus bergo, bergo yang langsung pake tuh. Bergoyang dari yang ukuran S, M, sampe yang SARI yang panjang, yang buat-buat orang yang biasa pake cadar, atau yang SARI lah yang panjang-panjang. Kalau gue sih simple aja, cari hobi yang bisa menghasilkan cuan. Ya kan gue bilang, kalau penyesalan itu datangnya terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Sampai jumpa di awal namanya. Sampai jumpa di awal namanya. Mohi dulu kok. Gue nggak air putih aja. Nggak ada brandnya nih. Halo Bu Dutar, kembali lagi di sini di channel youtube. I am Bu Dutar. Obrah sekali nih, kayaknya yang kedua nih. Yang kedua ya di channel gua? Yang kedua, kemarin sama Abang Handi Bogel, cerita Kasibo. Dan sekarang kedatangan lagi narasumber, ya nggak asing sih, Poindah Alumni Town. 93 ya, SM Negeri 1 Jakarta, kita masih SM ya, sekarang udah SMK. SMK, kalau dulu SM. Ya, kita akan mengulas sedikit brand-nya, brand barunya, brand ya setelah hijrah ya. Apa itu serah deh bilang hijrah. Lagian lah. Karena kan gue dulu juga pernah pakai hijab, cuman kan balik lagi buka lagi, sekarang pakai lagi. Mudah-mudahan ini stabil nih. Iya, mudah-mudahan. Tapi ada emang bener-bener momen yang kelihatannya bakalan, wah si gue balik lagi nih. Ada cerita kan, akhirnya harus gue bener-bener hijab lagi lah. Ada. Ada. Kejadian ketika gue operasi, di ruang operasi, itu yang akhirnya membuat gue balik pakai hijab lagi. Terus berpikir, udah berpikirnya tentang akhir-akhir kali ya. Gue udah takut kali ya. Karena umur gue kan udah tua, 45, abis mau mau gimana lagi. Gue pikir semuanya udah pernah gue jalanin, yaudahlah mau ngapain lagi. Ya udah akhirnya gue berpikir untuk menutup kepala gue. Walaupun gue masih belajar sih, belum sempurna banget. Tapi minimal gue mau lebih baik dari yang lalu. Ya sebelum kesitulah kita masuk ke biasa lah, kenangan masa lalu. Zaman-zaman sekolah. Sedih, sedih, sedih. Pengen tau nih. Gue gak tau ya waktu di channel yang sebelumnya apakah ditanya tentang masa lalu. Waktu dibudut atau kayak gimana. Cuman sekarang gue ulang aja lagi. Itu waktu pertama kali masuk budut itu. Itu tuh ceritanya kayak gimana. Apakah emang ujung-ujungnya emang udah tau budut. Ya kan. Dan ingin masuk budut. Atau kayak gimana. Enggak, gue gak tau. Sebelumnya itu gue gak tau budut itu apa. STM yang suka ribut atau gimana. Gue taunya cuman waktu milih itu kan. STM-STM negeri yang berkualitas ya. Sama yang deket. Kebetulan kan dulu pake zona ya. Yang deket rumah gitu ya. Kalau gak salah ya gue lupa sih. Rayon kali ya. Eh ya Rayon ya. Zaman dulu Rayon ya. Rayon yang deket. Jadi pilihan ya kalau dulu ya. Jangan jaim-jaim banget. Biasanya lu cempreng ke orang-orang. Gue mau cempreng-cempreng gue gak enak sama kerudung gue. Ya orang pake kerudung tapi goak-goakan gitu gak enak banget gitu kan. Jadi dulu pake Rayon ya. Jadinya SMP gue tuh STM yang bisa dipilih ini, ini. Dulu gitu ya kayaknya ya. Lupa ya. SMA yang bisa dipilih ini, ini, ini gitu. Jadi gue pilih lah yang deket rumah gue. Termasuklah tuh STM 1. Tapi gue juga gak tau STM 1 itu dimana. Bagaimana sekolahnya seperti apa tuh gue gak tau. Nah gue asal pilih-pilih aja pada saat itu. Pokoknya sekolah STM yang deket rumah. Eh gue pikir gue dapet di Kemayoran STM berapa ya. Gue lupa deh pada waktu itu. Kemayoran. Kemayoran. Ada tuh di Kemayoran STM 14. Ya 14 bener. STM 14. Gue berharapnya 14. Karena kan deket banget dari rumah gue gitu kan. Eh gak tanya gue dapetnya di STM 1. STM 1 dimana sih ya gitu kan. Dan lo gak tau budut itu? Gak tau. Gue gak tau tuh budut itu tukang ribut. STM 1 itu seperti apa. Pokoknya gue gak tau. Pokoknya gue taunya ya sekolahan STM aja gitu. Cuman gue taunya ya STM 1 ya sekolah lama gitu kan. Gedung tua gitu doang. Gue sering lewat depan itu. Cuman taunya itu aja. Tapi gue gak sama sekolah itu. Sekolah orang hebat. Orang-orang pinter. Cuman taunya hanya itu. Tapi gue gak tau. Di belakang itu dia ribut atau berantem atau apa. Itu gue gak tau. Ini kan sebelumnya kita bicara bahwa di era 90-an, 80-an, 60-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90. Itu memang kita nama STM. Sekolah Teknik Menengah. Yang bener-bener identik dengan laki-laki nih. Perempuannya dikit. Tuh. Nah. Kan kalo lu masuk ke STM, ke Teknik. Ini udah pemikiran dari orang tua, dari diri pribadi. Lu udah masuk kategori tomboy lah ke laki-lakian. Nah. Kenapa lu milih STM gak? Milih SMA atau SMA? Ya. Karena ya itu. Mungkin. Apa ya. Memang dari kecil itu gue gak punya temen perempuan. Punya. Tapi gue dikit. Kayak dulu gue tinggal di Komplek Pertamina. Kan bokap gue dulu Pertamina. Nah. Terus gue mainnya. Ya sama cowok daripada perempuan. Kayak 17 Agustus-an aja. Lomba aja. Gue lomba pertandingan bola. Ceweknya gue sendiri. Oh. Gue jadi keeper. Gue jadi keeper. Bayangin aja semuanya laki. Gue sendiri perempuan gitu. Tapi. Lu kagak ini lu ngelindungin bola lu? Engga. Gue mah gak kepikiran gitu. Yang namanya. Kalo gue gak jadi keeper, gue jadi back. Kalo dulu jamannya gue main bola tuh. Bola kaki tuh. Tapi. Di Komplek Pertamina itu. Di Komplek. Mana? Di Komplek gue tinggalnya itu. Mereka udah gak aneh gitu. Apa namanya. Ngajak gue main yang. Sesuatu yang berbau-bau laki tuh. Udah gak gak heran. Sampai kalo mau main bola tuh kan nyamper. Indah main bola gitu. Udah biasa gitu. Jadinya. Cewek di satu perumahan itu. Yang main sama laki-laki gue sendiri gitu. Udah dari. Istilahnya dari kecil tuh gue. Suka main. Udah berapa berkuatnya sih? Gue lima. Gue anak kedua. Anak kedua. Semuanya perempuan berapa? Perempuan tiga. Perempuan tiga. Cowok dua. Cowok dua. Yang tomboy? Yang gak rada-rada. Yang rada-rada cuma gue sendiri emang. Oh yang lain-lain ke Mayu. Semua SMA. Semua SMA. Adik gue yang cowok aja SMA. Gak ada yang SMA. Yang SMA gue sendiri justru yang cewek. Yang lainnya SMA. Itu cerita yang akhirnya. Ya selentingan kan lu hobi gitu. Ya apa namanya. Caksilat ya. Apa sih namanya? Kempo. Kempo. Beladir Kempo gue. Itu gimana yang akhirnya. Ada cerita yang sebenernya lu udah masuk aktif di SMP ya? Gue dari jadi atlet itu udah dari SD. Oh SD? Dari SD. Gue latihan itu dari SD kelas 2. Di klubnya gue itu dibilangnya dojo ya. Kalau Kempo itu dojo. Klub gue itu di kantor bokap gue sendiri. Pertamina di Jakarta Utara gitu. Di kantor Jakarta Utara. Sebenernya sih bokap gue tuh masukin anak-anaknya masuk Kempo itu. Gak ada kepikiran anaknya nanti bakal jadi atlet dunia. Bakal jadi atlet nasional. Hanya berfikirnya untuk latihan, olahraga, bela diri. Jadi Kak. Itu sekeluarga memang dilatih bela diri gitu ya? Iya. Salah satunya Kempo? Iya. Semuanya. Oh jadi bukan emang melihat lu udah ada kelihatan kelak-kelakian akhirnya orang tua masukin ke? Enggak. Enggak semuanya. Semuanya tuh anak bokap gue tuh dimasukin Kempo gitu. Tapi ya intinya cuma buat olahraga sama jaga diri lah. Namanya perempuan, laki-laki juga. Enggak kepikiran anex seperti apa jadi atlet atau apa. Enggak. Sebenernya cuman gitu aja. Mengalir begitu aja ternyata pas kesananya malah jadi atlet beneran gitu istilahnya. Dari 5 saudara itu cuman lu? Enggak. Yang istilahnya yang sampe nasional itu adik gue yang nomor tiga. Oh ada? Ada cowok. Kalo yang sampe gue married sampe gue punya anak masih prestasi sampe atlet dunia cuman gue sama kakak gue yang cewek yang pertama. Oh kakak gue yang cewek. Gitu. Enggak gue. Itu atlet dunia itu kategori atlet dunia kayak gimana tuh? Iya sama aja. Sama kayak kejuaraan. Kalo udah pernah masuk ke kejuaraan internasional udah merasain. Kalo gue itu tuh pernah Asia apa ya namanya Indonesia Open. Jadi waktu itu tahun berapa ya gue lupa tahun 2000 tahun Indonesia Open. Itu kebetulan di Bali negara Asia yang ada sebagian lah negara Asia yang ikut juga Jepang juga adat. Itu gue pernah ikutin. Tapi kalo gue sampe ke luar negeri gue betul belum pernah ngerasain. Yang pernah ngerasain tuh kakak gue sampe ke Jepang sampe ke Perancis kakak gue yang cewek. Oh tapi kan biasanya tuh ada ranking. Ada ranking ya. Ranking atau ranking. Ya udah lah pasti lah. Setiap pertandingan. Nama atlet-atlet itu udah masuk kayak misalnya buru tangkis kan biasanya. Ini kan si misalnya alam butik kutuma itu rankingnya dunia itu. Oh enggak 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 sih kalo kampus sih kayaknya enggak. Cuman setidaknya dia tercatat lah punya prestasi. Mungkin dia tahun misalnya Taikai di Jepang 2000 berapa. Atletnya Indonesia yang menang juara satunya siapa. Nah itu paling prestasi di Asia juara berapa? Waktu itu Indonesia Open gue juara satu waktu di Bali. Oh tapi masih di Indonesia? Ya waktu itu pertandingnya tapi enggak di luar di Indonesia. Waktu itu tuan rumah Bali kan. Mungkin lagi promohin Bali kali gue gak tau. Pokoknya tuan rumah pas lagi di Bali. Itu sebelum lulus atau masih sekolah atau? Tahun... Oh udah lulus gue. Sekitar itu tahun 2000 itu. Kalau nggak salah 2000 deh. Oh jadi itu tahun ini? 99 atau 2000. Ya udah. 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 Udah tamat lah udah. Yang gue masuk masih di STM itu baru mau masuk. STM Budut itu waktu itu ke jurnas. Ke juara nasional di Padang. Tahun berapa ya? 90. 90. Jadi ketika gue masuk STM Budut. Kan harus tes ya. Dulu pakai tes tertulis, tes fisik. Itu gue lagi bertanding nasional di Padang pada waktu itu. Terus bingung dong orang tua gue. Tapi kepala sekolah bilang. Gini bu. Gimana kalau ibu tuh punya anak atau saudara perempuan. Speaknya tuh ganti nama indah. Nama indah. Jadi orang taunya tuh indah ada. Padahal indahnya enggak ada. Hanya yang tau itu guru dan kepala sekolah. Gitu. Jadi yaudah akhirnya temen gue. Temen kempo gue yang enggak kepilih ke Bali waktu itu. Aktif juga. Gantiin gue. Apa namanya ya. Menggantikan nama gue lah di. Pas penataran. Pas penataran. Penataran selama seminggu. Karena gue lagi bertanding kan. Apa tuh namanya? Namanya Marlina. Marlina. Masih ada. Masih ada dia. Dia udah ngerasain cuma seminggu. Seminggu di Budut. Dia STM juga. STM di Priok dia. Oh Priok? Di STM juga. Dia memang malah. Gue baru masuk dia udah STM. Jadi dia udah tau. Makanya pas tes dia udah. Ya. Karena dia anak STM jadi tau kan. Apa-apa. Tentang apa. Teknik dia tau gitu. Jadi akhirnya yang gue pilih dia. Minta tolong lah keluarga gue. Akhirnya dia. Bayar dong. Gue gak tau deh. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak sih. Karena samanya udah. Temen. Semakan seminum. Udah kayak keluarga. Jadinya ngebantuin gue. Nah itu pas lu tau-taunya anak-anak. Itu kelas. Itu jurusan apa sih? Gue mesin. Mesin produksi. M berapa? M2. M2. Nah anak-anak pas ngeliat lu. Pas gue hari pertama masuk sekolah dong. Oh. Terus banyak nanya. Eh lu indah kan? Iya gue indah. Dia ngelatiin aja. Bener indah. Iya. Perasaan yang waktu indah. Waktu tes itu. Orangnya gak kayak lu deh. Orangnya rambutnya agak panjang segini. Oh lu kok pendek. Kayaknya orangnya gak kayak lu deh. Terus gue bilang. Gue senyum-senyum aja sih. Pengen ketawa gitu. Pengen nahan. Tapi yaudah gue diimin aja. Gue. Gue potong rambut gue. Gue speak aja gitu. Padahal sih. Ya memang bukan gue. Temen gue. Nah itu. Tau-taunya anak-anak. Selama ini emang gak tau? Gak tau. Selama ini. Kelasan-kelasan lo. Gue cerita baru sama temen sebangku apa siapa. Tau gak yang tes itu bukan gue lagi. Sebenernya bukan gue. Pantesan. Mukanya beda lo. Yang ini buluk. Seperti gitu-gitu. Yang lu cariin gue. Gue kata-kata aja. Emang lu cantik? Hmm. Aduh. Kalau orang udah bilang ngancur. Ini lu lebih dari hancur. Gak ada bagus-bagusnya gue sampe. Lah dari sekian satu angkatan. Ceweknya berapa? Emang itu ada berapa? Mesin cuman gue. Farida M1 sama M4. Kayaknya cuman tiga deh kayaknya. Tiga. Bangunannya? Kalau bangunan. Kalau bangunan kayaknya agak banyak ya. Kalau bangunan. Tapi kalau mesin kayaknya. Ada yang di kelasnya gak ada. Ada yang kebetulan di kelasan gue cuman gue doang gitu. Nah lu yang ngerasa dari sekian orang itu cantik gak? Enggak sih gue. Apa ya biasanya. Ada yang lebih cantik gak? Ada siapa gitu kan. Enggak sih. Gue bilang merduk. Di mana? STM. Gue bilang gak tau ya. Kalau cowok-cowok kan yang menilai cowok-cowok. Gue kan gak bisa menilai gitu kan. Bingung ya. Bener kan? Kalau yang mau nilai di kolom komentar ini. Gue gak tau. Nah nanti kalau gue. Nah nanti kalau gue. Lo kalau ngeliat foto gue STM. Lo pasti. Ya Allah. Melus dada. Hancur banget pokoknya. Iya. Dia kan pernah ngeliat kan foto gue. Ah gue lupa. Jangan tulis saya ramah. Gue gak mau males kepoin. Gak apa. Gampong-pongan. Jadi pokoknya. Ya begitu deh. Pokoknya gak kayak cewek lah gue. Kayak asli kayak cowok. Jadi setiap gue jalan. Kadang-kadang gue pernah ya jalan lewat komplek. Atau lewat perkampungan. Ada ibu-ibu lagi nongkrong. Lagi ngobrol-ngobrol. Terus panggil. Dek. Terus berhenti. Gue pikir mau ngapain tuh ibu-ibu. Iya bu. Gue dengan sopan. Iya bu ada apa bu. Kirain nanya apa gitu. Maaf ya dek. Dia gak tau megang toket gue. Demi Allah nih. Ini kisah nyata. Dia ngeraba gue. Dari tetet gue. Gue bilang kenapa nih bu. Maaf ya dek. Kenapa bu. Gue bilang. Maaf. Adek. Perempuan apalaki. Saya perempuan bu. Sampai dia ngeraba dada gue. Rata. Kan rata gue memang. Karena ini ada kisah lagi nih. Seru nih. Iya. Jadi gue sekolah itu gak pake BH. Iya. Tuh. Eh gue jujur benar. Gue sekolah gak pake BH. Karena gue memang bener-bener kayak laki. Gue secara dulu. Karena gue ala ragawan kali ya. Udah gitu. Mungkin gen gue. Lebih banyak laki kali ya. Daripada perempuan. Gue juga bingung deh pokoknya. Jadi pada waktu sekolah STM. Gue tuh memang gak punya toket. Maksudnya rata. Rata. Mungkin kalau anak-anak sekarang kali. Pake singlet doang. Jadi gue pake singlet. Gue dipanggil dong sama guru BP. Indah nanti istirahat ke kantor ya. Gue deg-degan ada apa ya. Gue salah apa. Gue gak pernah bolos. Terus gue gak pernah berbuat yang aneh-aneh. Gue bilang ngerjain tugas yang ngerjain. Ada apa ya. Tuh gue udah deg-degan. Gue gemeteran. Gue ada apa nih. Itu gue dateng dong. Gue duduk. Duduk ada apa bu. Kamu tau gak. Kamu ibu panggil. Enggak bu. Salah saya apa. Gue bilang. Dia berdiri samping gue. Gue lupa nama bu siapa namanya. Dia ngeraba belakang gue. Kalau cewek pake BH kan pasti ada jendolanya di sini. Dia ngeraba. Terus dia bilang gini. Kenapa kamu gak pake BH. Ini kan sekolah STM itu kan laki-laki. Kok kamu kenapa gak pake BH. Dia bilang. Terus. Gue dengan polos dan lugunya. Gue bilang. Ibu saya gak punya tetek. Terus kalau saya pake BH. Apanya yang dipake. Maksudnya apa yang gue tutupin gitu. Maksudnya di bahasa kasarnya gitu. Apa yang gue tutupin. Gue bilang secara. Gue kan gak ada teteknya gitu. Tapi kan pentilnya kan keliatan. Ih gue rata. Sekarang logikanya. Kalau memang gue udah ada pentilnya. Gue pake. Apa. Singlet ya. Singlet tuh akan keliatan. Lo liat deh. Anaknya sendiri sekarang kan. Anaknya sendiri sekarang tuh kan. Udah jadi-jadi. Udah jadi-jadi. Lo mau tau gak. Kecil-kecil aja. Kelas 6, kelas 5. Udah men. Tete udah begini. Zaman dulu gue. STM. Nah. Gue bener-bener rata. Bener-bener rata. Kalau gue ada pentilnya. Ya gue pasti pake miniset lah. Atau pake apa yang menutupi. Ini kan bener-bener gue rata. Makanya gue bilang. Saya bukan yang gak mau pake BH Bu. Tapi. Saya apa yang mau saya tutupin. Saya. Sampai dipegang sama gue. Ini Bu pegang. Kalau gak percaya saya rata. Gue bilang gitu. Ya udah kamu besok pake miniset ke. Atau apa. Katanya gitu. Eh. Ya Bu. Gue pulang. Gue minta sama emak gue. Bu beli miniset. Indah dipanggil sama guru BP. Katanya ini gak pake BH. Dia bilang. Dibeliin lah sama nyokap gue. Ndok. Gue orang Jawa dipanggilin. Ndok. Emang udah punya tete kamu. Karena nyokap kan. Kita kan. Kalau perempuan kan. Terbuka gitu. Emang kamu udah nunggu tete. Karena saking tau. Anaknya tuh. Memang gak punya tete. Ibu. Indah dipanggil. Dimarahin. Udah dibeli aja deh. Beliin. Dibeliin lah sama nyokap gue. Gue pake besok sekolah. Wah. Gue gak nyaman. Garuk-garuk. Dan ya Allah. Ini apa gakel. Kan biasanya jinglete gombrang gitu. Disini kayak ada ngeganjol. Garuk-garuk. Gue kayak. Jadi kayak. Apa ya. Kayak orang. Apa sih. Budikan. Garuk-garuk. Kayaknya gue pengen buru-buru sampe rumah. Gue lempar tuh. Itu apa namanya. Ini set. Saking gue. Tersiksa. Gue pake kayak gitu. Ya Allah. Gue bilang. Jadi begini amat ya. Jadi perempuan. Dan berarti gue nyiksa banget. Terus gue kadang-kadang juga. Kalo ngeliat. Di bus gitu ya. Ada cewek pake baju. Agak transparan. Jaman dulu anak kuliah. Terus BH nya keliatan. Yang gue pikirin. Gue apaan. Orang itu kok nyaman ya. Pake BH. Kok gak gatel ya kayak gue. Maksudnya. Kok bisa nyaman ya. Gimana caranya tuh orangnya. Merak apa ya gitu. Sampai gue beli merk mahal pun tetep. Gue beli ini. Laku SM. Itu SM dibeliin sama nyokap gue. Ini udah merk yang mahal. Pokoknya. Brand terkenal lah. Pokoknya. Zaman dulu itu kan udah keren banget itu. Tetep kok gatel gue. Terus yang bagaimana. Ini bahannya udah kartun. Udah ngeresep keringat. Ini yang paling mahal. Gue tetep gatel. Gue tersiksa banget gue. Sumpah gue tersiksa banget gue. Terus ya gue mau gak mau. Tapi tetep gue paksa kan. Mau paksa daripada gue dipanggil lagi. Iya sama gue BP kan. Jadi gue ya pakai miniset. Bukan BH malah. Gue pakai miniset itu paksa. Sampai rumah gue lebar. Gue sebel banget nih gari-gari. Bertahan berapa lama? Enggak tahu lu akhirnya. Akhirnya gue tetep pakai. Tapi kan. Ya terus akhirnya gue pakai. Karena kan ya lama-lama kan. Terbiasa. Terbiasa ya. Lama-lama terbiasa. Terbiasa gue pakai. Tapi ya. Terusnya tumbuhnya kapan? Lo mau tahu gak? Gue menstruasi aja. Lo bayangin STM. Sampai gue di STM kelas 3. Baru mens. Gila gak? Sampai nyokap gue bawa gue ke rumah sakit. Dan itu dia gak bilang-bilang. Cuman. Do ayo ikut ke rumah sakit. Gue pikir. Siapa yang sakit Bu? Udah kamu ikut aja. Gue pikir. Gue nganterin nyokap gue ke rumah sakit. Gak taunya pas dipanggil namanya. Kok nama gue dipanggil? Bu emang itu sakit apaan sih Bu? Udah. Do ikut aja ibu. Sampai lah gue duduk di dalam rumah sakit. Gue pikir. Apaan Bu? Ini gak sakit apaan sih? Kok dibawa kemari? Gak taunya nyokap gue ngomong sama dokter. Dok. Maaf Dok. Ini anak saya. Udah 17 tahun lebih. Sekolahnya udah STM kelas 3. Kok sampai sekarang belum menstruasi? Gue malu dong. Gue marah-marah dong sama nyokap gue. Ibu mah ngapain sih Bu dibawa-bawain dokter-dokter. Nanti gak bilang dari rumah. Kalau gue mau dibawa ke rumah sakit itu mau dicek gitu kan. Orang. Terus kata dokternya. Untung dokternya cuma bilang gini. Diperiksa lah. Enggak Bu ini normal. Cuma memang hormon manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin dia bilang masih tahap normal kok. Kata dia gitu. Enggak apa namanya. Enggak yang nanti kalau nanti belum mens lagi. Nanti baru bawa lagi kita cek. Apa live atau gimana. Saat ini sih masih normal-normal aja. Udah tuh sampe rumah. Sampe rumah gue marah-marah gue. Jadi kayaknya kelas 3 lu lagi baru-baru pubernya. Enggak tau. Gue gak ngerti pubernya kayak gimana sih gue ngerti. Ya pacaran lah. Ditaksir sama naksir. Oh gitu. Apa ya. Tuh kan gue pengen ketawa nih kali. Enggak. Gue kelas 1 kelas 2. Sumpah ya. Gue gak men kan. Iya. Kelas 3 lu ini. Iya. Tapi gue kayaknya biar katanya gue puber kayaknya gue gak gatel deh. Karena gue terbiasa ngeliat laki. Jadi gue kayak ngeliat laki itu biasa aja gitu. Salah sih. Harusnya lu milihnya semea. Bergaul sama perempuan, men flu cepat. Enggak juga. Memang gue main kan beda tapi lu jangan salah loh. Gue boleh dibilang mens gue telat ya. Dibilangnya seperti abnormal mungkin ya. Enggak umum. Tapi setelah gue dewasa, lu mau tau gak ternyata gue kelebihan hormon. Iya. Gue kelebihan hormon. Gue dicek kelebihan hormon. Hormon dari segi mana? Hormon wanitaan lah. Makanya gue secara medis gue itu gak bisa pakai alat kontrasepsi yang berhubungan dengan hormon. Misalnya pil. Itu kan hormon yang diminum. Suntikan. Itu gak bisa. Tapi kalau alat berbentuk alat itu kan bukan apa ya. Berbentuk hanya alat bukannya hormon. Karena gue kelebihan hormon. Makanya orang jangan mengira orang kayak gue main telat. Hormon gue gak bagus. Ternyata salah. Justru gue malah kelebihan hormon. Gue dilempar. Kancut. Besok paginya. Strip dua langsung. Muntah-muntah. Oh. Jadi lu gampang. Lu subur? Iya. Karena gue kelebihan hormon. Alhamdulillah maksudnya gak bisa lah. Gue kelebihan hormon. Gue aja baru tau. Ya itulah. Itulah kuasa Tuhan. Makanya orang kan bisa menilai. Oh lu gak normal lu. Apa namanya. Oh gak punya toket lah apa-apa. Ternyata pas cek medis gue kelebihan hormon. Ya udah. Ini kita bukan cerita tentang dokter Teboike. Ini cerita yang lain. Nah selama-selama tiga tahun. Cerita yang lucu aja ya. Jangan yang serem-serem. Ya. Intinya sih. Ya perempuannya dibudut. Apakah ikut tawaran juga gak sih? Era 90an ya. Ini kita bicara era sebulan. Bukan era-era dua ribuan. Itu cuma ada narasumber yang unik. Ya kita salah. Ya. Kalau di jamannya gue. Gue gak tau ya. Kalau teman-teman yang lain. Mungkin juga ngerasain lah pasti. Termasuk gue. Yang tadinya juga gue gak pernah tawuran. Ya karena. Gue naik bus rame-rame. Ditimpukin. Mau gak mau kan. Akhirnya jadi ikut tawuran. Maksudnya. Ya minimal. Walaupun gak ngikut nimpukin. Ya minimal ikut lari. Ikut rame-rame bareng temen-temen. Gitu kan. Minimal ya gak. Gue ngerasain. Tapi. Lu termasuk orang. Ya. Yang ikut basis. Ikut. Full. Selama. Pulang pergila. Gitu kan. Bareng sama anak-anak. Basis. Waktu. Pertama kelas 1. Gue gak tau basis-basisan tuh. Ya. Gue naik. Karena rumah gue di Cimaka Putih. Gue ada bus 52. Gue naiknya 52. Ya. Yang penting judulnya nyampe sekolahan dong. Udah gue naik 52. Pulangnya naik 41. Amat temen gue sebangku waktu itu. Dia rumahnya di. Dia sekarang. Anak basis Cus. Tapi karena dia juga belum tau kalau ada basis. Dia naik 41 bareng gue. Eh. Lu rumahnya dimana? Temen sebangku gue. Eh. Gue rumahnya di Kodam Cimaka Putih. Oh. Naik 41 aja bareng gue ya nanti. Pulangnya. Gue bilang gitu. Ya udah. Akhirnya. Mulang bareng. Nah. Kemarin-marinnya baru tau tuh gue ada basis. Ya. Udah. Udah ada basis. Pulang sekolah siang-siang. Dikumpulin lah tuh. Orang apaan sih rame-rame pada jongkok gitu. Eh 52. 52. 63. 63. 43. 40. Udah kayak di terminal kan. Zaman dulu. Gue bilang apaan sih tuh. Gue bilang tuh orang pasti dikumpulin. Ternyata itu lah. Jadi. Kamu pulangnya kemana dek gitu kan. Saya rumah disini. Oh lu basisnya ini. Jadi. Ada temennya. Kalau sekolah nanti. Bareng. Terberangkat bisa bareng. Disitulah gue baru tau. Ternyata tuh. Ada bis-bis barengan gitu. Kayak basis lah. Baru tau. Nah cewek budut. Yang misalnya pagi ngebasis kayak gitu. Itu pasti biasanya ini banget. Istimewa banget. Sama satu ya basis lah. Dilindungin banget gitu. Oh banget. Ada pengalaman yang unik nggak? Pengalaman unik pernah gue. Jadi gue sama anak 63. Naik bus. Naik bus. Naik bus. Terus gue. Rame-rame doang. Mana periuk. Iya. Gue aus ceritanya. Pake minuman. Beli aqua glass ya. Iya. Gue tusuk-tusuk nih. Kok. Nggak. Bolong-bolong. Ya kan. Terus kali ini gue. Cerot. Muncrat ini apa namanya tuh. Airnya. Di bangku gue. Kenal lah depan gue. Orang. Kayaknya sepertinya anak kuliahan nih. Iya. Jowo. Keciperatan. Udah gue nggak doyan. Guren. 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 Guren kekni. Udah gitu pas gue tusuk pake tangan ya zaman dulu. Muncrat ke depan gitu. Keciperatan dikit lah menurut gue. Terus gue berdiri. Mas maaf ya. Nggak sengaja gitu. Maksudnya tadi gue keciperatan. Tapi dia marah-marah berdiri. Mas saya kan udah minta maaf. Saya nggak sengaja. Gue bilang. Dia masih nguce-nguce itu. Terus anak-anak pada lari ke depan. Ada apa ada? Nggak. Gue aqua gelas keciperatan. Gue udah minta maaf. Wah abis itu orang. Kasian gue. Lu kurang ajar. Udah cewe minta maaf loh masih ngotot. Oh dikeplakin. Topi. Jam. Wah itu dipretelin. Sampai sepatu. Tau nggak. Dia langsung turun. Nyeker tau lah. Sampai gue bilang. Mas. Makanya gue kan udah minta maaf. Udah ketemu temen gue banyak. Pake tinggal iya. Kayak gitu. Masih ngotot. Tapi yang begini. Kayak gitu. Kayak nggak terima. Tapi kan gue minta maaf. Padahal gue ngomongnya baik-baik. Maaf. Maaf ya maaf gitu. Gue ngeri. Maksudnya temen-temen gue jadi heboh. Bener. Dia tambah yang bikin rame ya dia sendiri sebenarnya. Akhirnya temen-temen gue pada. Udah minta maaf juga cewek. Lu masih ngotot. Wah digebugin tuh orang. Wah dipretelin. Pasnya dia turun. Ya udah. Gak pake sepatu. Jam. Topi. Udah abis aja. Jam anak mudut. Jamat tiga. Ya Allah. Gue bilang. Mimpi apa tuh orang. Lagian udah gue udah minta maaf. Dia masih ngoceng-ngoceng. Mungkin kalau dia gak ngoceng-ngoceng. Gak bakalan kejadian gitu. Mungkin ya anak-anak kesel. Lagian dah. Lu udah minta maaf juga tuh orang. Cowok. Nyinyir banget mulutnya. Aduh. Gue bilang. Cuman kasian gila lu. Gue bilang. Ah biarin. Itu sih kejadian lucu sama. Ada lagi. Jadi mobil basis gue dimasukin ke kantor polisi. Waktu itu gue ribut sama anak moncol. Jadi dimasukin mobil bus gue jadi anak-anak. Lu ikut tuh. Gue karena di dalam bus itu. Gue gak bisa turun lagi. Mobil udah langsung dimasukin di gini sama polisi. Masuk ke kantor polisi gitu kan. Gue mau gak mau gak bisa. Anak-anak pun gak ada yang gak bisa turun kan. Masuk turun semuanya tuh suruh telanjang. Ya kan. Maksudnya bajunya suruh copot. Cuman pake telana jeans. Eh telana panjang. Gue kan pake sekolah aja. Masih telana panjang. Gue juga jongkok dong. Terus. Ya itu. Polisi bilang. Kamu kenapa gak pake. Gak buka baju. Yang lain pada buka baju. Gue berdiri. Pak saya perempuan. Hah. Lah. Kenapa kamu ikutan jongkok. Gak pulang. Ya bagaimana saya mau pulang pak. Orang busnya udah dimasukin ke kantor polisi. Gue gituin. Kita suruh turun semua. Ya udah. Kamu perempuan. Udah kamu gak usah. Gak usah. Berdiri aja. Berdiri di sana. Di sana. Di bawah pohon. Jadi dikira gue cowok. Kan semua kadang begini. Semuanya udah kayak. Penjahat maling. Apa sih. Maling ayam loh. Palanya udah di iniin. Botak-botak. Gompal-gompal gitu kan. Ditlanjangin gitu. Kamu kenapa gak buka baju kamu kan. Gue berdiri. Saya perempuan. Baru kaget. Baru ketawa. Ya udah tuh. Yang lucu ya itu aja menurut gue. Seru. Mau cerita nakalnya gak? GSTM? Enggak lah. Nakal gue banyak. Maksudnya tapi gak usah lah. Apa namanya. Ya udah. Pokoknya yang dulu. Pernah seangkatan gue. Adek kelas gue. Tau. Yang sering nongkrong. Pasti kenal gue. Bagaimana gue nakalnya. Seperti apa. Jadi gak perlu ceritain. Gue gak tau. Hah? Yaudah tanya aja. Yang gak tau. Tanya gue. Dulu Badungnya kayak apaan. Gue malu. Gue malu. Sumpah udah tua. Ya Allah. Kayaknya gue. Kesannya kayaknya gue jagoan banget. Gitu. Enggak. Gue mau tanya satu. Gitu. Ya kan. Gue udah bercinta. Versi anak SMA. Ya kan. Lu gak ngelirik anak-anak SMA satu. Enggak gue. Gue gak tertarik gue. Enggak tau kenapa. Oh. Karena udah kelolo dan laki-laki banyak banget gitu. Iya. Udah agak-agak sedikit. Tiap hari gue ngeliatin cowok gitu kali ya. Jadi ya biasa aja. Gak ada yang istimewa bagi gue. Mau gantengnya seperti apa. Ya menurut gue ya biasa aja sih. Oke. Judulnya lulus. Wess. Lulus dong. Gila lo. Gila gue kuliah aja. Gue beasiswa men. Wess. Beasiswa sumpah gue beasiswa. Nah. Setelah lulus. Kuliah. Kuliah dimana? Gue di Asmi. Sekretaris. Jauh banget ya. Lu memurtat dari jurusan mesin ke sekretaris. Gue. Gue tuh orang yang patuh kepada orang tua. Menurut aja. Jadi. Tapi. Itulah bedanya anak dulu dengan anak sekarang. Wah. Kalau anak sekarang itu. Sama orang tua tuh. Ehm. Ehm. Gak begitu patuh tau. Jadi. Anak gue juga kayak gitu. Enggak. Dia merasa punya. Punya. Punya hidupnya sendiri. Punya dunianya sendiri. Pokoknya. Ehm. Ini lo. Gue maunya ini. Gitu kan. Nama sekarang kan gitu. Kalau gak mau. Gue gak sekolah. Gitu kan gitu. Mending gue sekolah gitu. Ambekan gitu. Gitu. Tapi beda sama orang dulu. Tetap gue. Tetap menghargai orang tua gue. Walaupun gue tuh sebenarnya. Mau nyakannya ke raspa. Lo bayangin. Tiga tahun gue di STM. Kemudian gue dikuliahin. Tempat ASMI. Akademis Sekretaris Manajemen Indonesia. Yang semuanya perempuan cantik-cantik sekretaris. Lo bisa bayangin doang. Mungkin dia yang sekolahnya rata-rata tuh. SMA. Yang udah jago dandan. Yang cantik-cantik. Yang feminim. Secara muka gue udah hancur. Lebur. Yang bukan kayak perempuan banget. Gue dimasukin ke tempat sekolah perempuan. Kan tersiksanya seperti apa. Lo gak nolak? Tadinya cuma dua pilihan. Mau di ASMI. Tadinya tiga pilihan. Mau jadi polisi. Polwan. Mau ASMI atau AMI. Akademi Maritim Indonesia. Kan masih satu label disitu kan. Gue bilang. Gila gue AMI. Pakai pangkat-pangkat. Udah kayak ABRI. Sekolah. Kerjanya baris-baris. Oh gah gue. Kamu ah. Gue bilang gitu. Tapi kan bukan jiwa gue. Maksudnya ya apaan sih gitu. Gue bilang. Apa disiksa. Kelap datang lari-lari. Suruh sekot jam. Gue mikir. Lo tersendiri ada orang STM kan. Gak bisa diatur ya anak bodut ya. Gue jadi berpikir. Lo gila gue sekolah disini udah bayar jutaan. Terus gue tiap hari suruh sekot jam. Suruh push up. Gila kali ya. Gue mau sekolah apaan disini gitu. Polisan coret. Ami coret. Terus gue udah dimasukin ke polisi. Dulu. Udah oke. Ada orangnya. Orang dalam lah istilahnya yang. Oh sempet. Sempet didaftarin. Uh gue nangis. Gak mau gue. Kenapa? Karena. Ya pasti kan pendidikan dong. Jauh dari orang tua. Gue sedih gitu. Tertidur sendiri. Apa sendiri. Karena gue gak terbiasa. Jauh dari orang tua gitu kan. Maksudnya yang. Oh walaupun lu jiwa lu laki-laki tetep. Setelahnya lu masih anak mami lah. Terus keduanya. Gue merasa diri gue dibuang. Dibuangnya kenapa? Kok kakak gue dikuliahin. Kok gue gak dikuliahin. Malah gue suruh masuk. Polisi. Waktu itu. Jadi tapi gue kan. Namanya gue masih muda. Gue gak kepikiran. Pada itu masa depan. Sekarang baru nyesel. Ternyata tuh. Kenapa dulu gue gak jadi polwan aja gitu kan. Gue udah jadi pegawai negeri. Gue udah. Sekarang lu juga. Ya kan gue bilang. Kalau penyesalan itu datangnya terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Bukan penyesalan. Ya tetep aja. Sekarang lu juga nikmatin hidup kan. Iya sih. Amin. Kita kan gak tau namanya. Masalahnya kerja juga udah ada kok. Iya kan. Rahasia Tuhan lah makanya. Akhirnya. Ya gue gak mau ya itu. Karena satu. Gue merasa terbuang. Kok gue gak dikuliahin. Kok gue gak dikuliahin. Secara kakak gue kuliah. Zaman dulu itu kan. Kesannya kalau anak mahasiswi. Mahasiswa itu kan. Kayaknya. Keren gitu ya. Kuliah. Kayaknya bangga banget. Kita bisa kuliah gitu kan. Terus gue gak kuliah gitu. Gue merasa terbuang. Pada satu. Kan namanya pemikiran masih muda kan. Kita pemikirannya ya. Cetek lah. Pemikiran segitu. Padahal kan orang tua bener. Apa. Mengarahkan kita untuk yang baik. Yang bagus. Tapi kita. Anak muda taunya kepikirannya ya seperti itu. Terus akhirnya ya udah. Ya udah. Bapak kuliahin. Tapi kuliahnya di situ. Di. Yaudah gue maunya. Akhirnya asmi aja deh. Gue. Daripada gue suruh baris-baris. Terbiasa. Adaptasinya berapa lama? Uh. Lama. Kita jarang kuliah. Bolos. Sekolahnya dibudut. Tetap nongkrong di jembatan. Oh masih? Masih. Sampai IP gue. Nasakom. Nasib satu koma. Saking gue gak pernah kuliah. Tapi bokap gue gak marah. Nyokap gue gak marah. Karena. Tujuan bokap nyokap gue itu. Pertama. Anaknya sekolah di situ. Pengen gue jadi perempuan. Karena dia takut. Ya setiap orang pasti takut dong. Karena ya seperti itu kan gue. Setelah kawin lah. Lalu. Atau dia pikirnya gue ntar gak. Napsul lagi sama laki. Gitu kan. Terusnya. Gue pake sepatu dulu. Ya kan harusnya pake high gil. Sekarang kan kampus gue. Kampus cewek ya. Jalan sekretaris. Gue gak bisa. Bagaimana nih cara pake sepatu. Kayak. Udah gue. Gemeteran gue pake sepatu hak. Gak bisa. Gue jalannya gak bisa. Jadi. Praktek sekretaris itu. Dosen gue paling apa. Lama gue. Indah sih nih. Selalu suruh di depan. Suruh jalan. Cara jalan. Kamu jalan. Jangan kayak laki. Kamu jalan gagah. Harusnya agak mayu di. Masih. Kemulai. Lu gak bilang sama dosennya. Pak. Gue anak. Dia tau. Dia tau. Dosen gue ada tuh cowok takut sama gue. Iya. Goro-goro sama temen-temen gue. Dikinin geng gue. Awas lu pak. Dibunuh lu pak. Maindah lu pak. Dia anak murut lu pak. Aduh saya takut nih. Saya takut nih. Hai lu pak. Gila lu pak. Gitu. Gue inget banget tuh. Temen-temen lu gimana? Yang tau. Yang tau sih. Karena geng gue sih udah tau. Gilanya gue gitu. Gitu. Gak pernah lah cari mas alam gue. Takut dia juga. Itu gue. Jaman kuliah tuh. Ya itu. Pas praktek sekretarisan. Gue selalu duduk paling depan. Dosennya udah apal. Indah. Gak ada di belakang depan duduk. Terus gue tuh gak bisa. Dulu duduk kayak gini nih. Gue gak bisa nih. Ini gak bisa. Dulu gue ngangkang. Dulu gue ngangkang. Gue kram. Sampai gue bilang. Bu. Saya mau turunin kaki saya. Gak ada. Gak ada. Amor sekuat gitu. Gue tersiksa sekali. Ya Allah. Gurunya masuk ke saya. Dosen masuk ke rumah. Gue turunin kaki gue. Wih dosen ada lagi. Indah naikin lagi. Ya Allah. Jadi perempuan tuh. Susah banget lah. Nanti gue anjir. Duduknya aja. Harus begini. Maksudnya tertata. Secara gue jaman sekolah. Gue mau duduk kakinya begini. Mau gue mau begini. Gak ada. Jadi gue. Aduh. Makanya gue. Gue tersiksa banget. Lu lulus? Lu lulus gue. Poto wisuda gue ada. Bener. Ada. Nanti gue kasih tau. Kalau perlu gue kirinin. Gue di IJISI kan. Gue wisudanya. Nah. Di IJISI. Nah. Lepas itu IJISI lu laku gak tuh Azmi? Gue? Ya lakulah. Gue kan kerja itu rata-rata gue jadi sekretaris. Beneran? Hah? Berapa perusahaan yang ngomongin nih? Setelah itu. Gue itu tuh pernah di shipping pelayaran gitu. Terus gue pernah kerja di rumah sakit. Swasta. Terkenal ibu dan anak di Jakarta. Itu sekretaris pribadi atau sekretaris standar umum? Eh. Apa ya. Gue bingung ya. Dibilang pribadi. Kamu ngalamin sekretaris pribadi gak dalam satu ruangan bordetnya? Iya. Cuma dulu sama dia. Iya. Seperti itu. Tapi. Biasa aja sih gue gak ada. Eh. Eh. Apa ya. Bos gue yang melecehkan atau apa. Karena. Kan. Ya kan tergantung orangnya. Dia lihat sekretaris gue modelnya begini. Yang ada gue dibanting lagi sama dia. Jadi dia. Malah dia seneng. Aduh. Saya seneng punya sekretaris kamu. Sama kayak punya bodyguard juga. Jadi kalau ada papa kamu turun ya. Bantuin saya katanya gitu. Kata supir saya tidak bisa. Apa namanya. Ilmu bela diri katanya gitu. Sial. Oh ngeliat proker. Ya dia tau. Jadi saya beruntung. Saya punya sekretaris jago bela diri. Jadi kalau saya ada papa di jalan. Ada yang nolongin saya gitu. Jadi ya. Bos-bos gue sih menghormati gue. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang nakal. Nggak ada yang bagaimana ya. Tergantung orangnya. Paling-paling lama berapa tahun? Iya. Gue kerja nggak pernah lama. Karena memang gue nggak cocok kerja sama orang. Oh gitu. Gue memang gue cocok usaha sendiri. Iya. Atau punya perusahaan sendiri mungkin ya. Karena kan. Gue itu orangnya bukan susah diatur. Jadi gini. Ketika gue salah. Gue nggak malu untuk mengatakan. Maaf. Saya salah atau gimana. Tapi ketika gue benar. Atasan itu marah-marahin gue. Atau di sekeliling gue marahin gue. Gitu kan. Yang gue tidak tahu sebabnya. Padahal gue nggak salah. Gue nggak terima. Tapi kan kadang-kadang kanter gitu ya. Kita nggak salah aja dimarah-marahin. Ya kan. Tanpa sebab. Kan nggak biasa. Tapi gue nggak bisa. Apalagi yang menjatuhkan harga diri gue. Biar lo gaji gue 5 juta. Berapa zaman dulu. Tapi kalau harga diri gue merasa terincah-incah. Gue mendingan. Gue keluar. Banyak kan narasumber kayak gitu. Yang ngawancarin ujung-ujungnya ribut-ribut. Iya. Enggak. Iya, iya. Iya. Permasalahan kebenaran. Akhirnya pukti cain. Keluar. Apalagi yang menyangkut harga diri. Menerakan harga diri. Itu berapa tahun. Akhirnya. Nggak lama. Hanya berapa bulan. Terakhir itu gue. Akhirnya nikah. Ini hasil keembo juga ya. Gila lo orang cantik gue. Masa susah jadi dodo-dodo. Hahaha. Baik. Hahaha. Pedenya deh. Lebih baik pede daripada minder. Bener gak? Serah orang mau bilang gue jelek kek. Bener gak? Pede aja bener gak? Iya, lo pake handphone cantik kan? Hahaha. Nggak juga. Hahaha. Ya. Bebas lah orang menilai gue. Mau bilang jelek ya nggak apa-apa. Gue terima kok. Gue seorangnya santai aja. Gue udah married 20 tahun. Dia sama-sama satu tim atlet. DKI sama gue. Ketemunya sama-sama tim. Oh gitu. Sama-sama atlet waktu itu. Satu mes. Satu latihan bareng. Ya mungkin. Witing Tersnojalaran Soko Kulino kali ya. Gue gak tau ibu artinya. Artinya. Karena sering bertemu. Akhirnya jatuh cinta. Tapi dia yang jatuh cinta ke gue loh. Maaf ya. Lebih baik jadi wanita yang dicintai. Jangan mencintai. Karena kalau kita mencintai. Nanti kalau ditinggal kita sakit hati banget. Hahaha. Bener gak? Lebih baik yang dicintai. Yang dikejar-kejar. Bener gak? Karena gue berpengalaman seperti itu. Kalau kita yang mencintai. Kalau lu pernah mencintai? Ya enggak. Minimal ya seperti itulah. Gue dicintai dulu. Eh maaf ya. Gue biar jelek-jelek gini orang yang ngejar-ngejar gue. Maaf ya. Nah pok. Cerita ini. Lu kan udah identik dengan Mak Tato. Nah Tato pertama lu tahun berapa sih? Gue lupa tahun berapa ya Tato gue. Belum nikah atau? Sudah nikah? Nikah pertama. Nikah. Nikah. Ya bukan lah. Nikah yang kedua. Oh nikah yang kedua. Yang kedua. Tahun berapa ya? Dijinin. Apa ya? Ya sebenarnya laki gue yang ngejar. Siapa sih gila ya suami? Istri yang mau bikin Tato dikasih? Ya enggak lah pasti. Tapi suami gue tuh orang yang tipe yang paham tentang gue. Istri gue tuh tipenya tidak bisa dilarang. Kalau dilarang semakin gila. Ya udah. Silahkan. Jadi gitu. Tapi pas dia udah buat gue satu dua tiga. Terus dia baru bilang. Udah lah. Gak usah buat lagi buat apa. Kan itu jadi kayak sakau. Maksudnya gini. Kayak nagih. Ngeliat yang satu bagus. Kayak gue dibuat yang ini. Baru sehari besok gue langsung buat lagi. Pindah. Padahal yang sebelah masih bengkak. Gue bikin lagi. Seminggu bikin lagi. Jadi kayak nagih. Kayaknya ngeliat yang ini bagus. Bagus. Kepikiran pengen Nato itu karena apa? Ada suatu permasalahan? Atau emang gue mau kayak hidup ngeliatin? Ih kayak orang yang satu itu keren. Enggak. Seni aja gue ngeliat kayaknya bagus ya. Awalnya bagus sih ngeliat gambar gitu. Lucu gitu. Ya udah akhirnya gue buat. Ih bagus. Ih jadi pengen lagi. Ih jadi pengen lagi gitu. Terus akhirnya laki gue. Terus gini. Aduh. 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 Dinatang. Terus. Suatu ketika gue itu mau bikin tato lagi disini. Gambar tengkorak sugar school. Jadi tengkorak tapi manis tuh ada mawarnya. Jadi agak feminim gitu. Udah ada gambarnya gue mau buat besok. Gue bilang laki gue. Gue mau buat gambarnya ini bagus. Aduh. Ngapain sih buat lagi. Dia bilang gitu. Terus gue bilang. Gue akan berhenti buat tato. Tapi tunjukin ke gue mana ayat Quran yang menyatakan kalau tato itu dilarang. Itu bulan kuasa. Gue inget banget. Tapi gue lupa tahun berapa. Terus. Ada coba deh. Cari deh di google. Gak mau. Lo harus tunjukin ke gue. Baru gue berhenti. Gue kan orangnya kelotokan orangnya ya. Mana? Tunjukin ke gue. Udah tiba-tiba gue tiduran tuh lagi nungguin ajan maghrib. Kan ada cerama-cerama kalau TV ya. Gue ngambil remote. Padahal gue enggak. Enggak. Megang remote tuh gak ngelihat itu channel ini berapa. Gue main begini aja. Crap. Lo mau tau gak? Itulah yang namanya didengar sama Tuhan. Gue lagi cekrek. Gue inget banget tuh. Tau-tau tuh pencerama itu menciptakan tentang tato. Gila gak lu? Gila gue merinding. Gue bener. Ini kisah nyata demi Allah. Itu artisnya waktu itu si. Nyai Dangdut. Dari Persik. Lo gak salah. Nah dia tanya sama Pak Hajinya. Pak Kiyai. Pak Ustad atau Pak Kiyai lah gue lupa. Pokoknya gini. Cewek boleh gak sih di alisnya dicukur gitu. Terus disulam alis. Disulam. Udah tuh. Dicirtain lah. Haram begini. Terus kalau tato. Ayatnya disebutin tuh. Gue langsung. Gue langsung. Kayak langsung. Laki gue duduk sampe gini. Gue belom jawab. Silahkan. Sudah Tuhan yang jawab. Gue gemeteran gue disitu. Sumpah gue langsung. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Gue langsung gini. Astaghfirullah Jim. Ih bener ya. Maksudnya. Kali. Tuhan gini. Gak perlu suami lo yang menjawab. Nih langsung. Gue padanya remote. Gue dengan santai. Cekrek gitu. Tiba-tiba. Ih laki gue kayak seneng banget. Tidak perlu menjawab. Silahkan dengar sendiri. Kata dia gitu. Langsung gue. Langsung gue. Yang shock gue. Kenapa ayatnya menyatakan itu. Dan kenapa haramnya ditato itu seperti apa. Karena kita menyakiti diri kita. Merajam tubuh. Karena di zaman Nabi sudah ada memang. Tapi itulah. Blablabla. Shock gue itu disitu. Terus gimana Pak Kiai secara yang sudah bertato. Dia bilang. Terus dia bilang dalam. Di ceramah itu dia bilang. Islam itu indah. Islam itu mudah. Islam itu tidak memberatkan. Jika memang sudah terjadi. Ya kamu tobat nasuhah. Sholat. Tidak melakukannya lagi. Insya Allah. Tuhan akan mengampuni. Dia bilang. Tapi jangan dibuat lagi ya. Waktu gitu dalam ceramah. Dalam ceramah. Tapi bener-bener tobat nasuhah yang tidak membuat lagi. Nanti buat lagi gitu. Terus Tuhan pasti akan mengampuni. Alhamdulillah. Asal jangan buat lagi. Gak usah kamu. Nge-leser yang bikin sakit lagi. Nyiksa lagi. Kan lebih sakit kan. Lebih sakit di. Di apa. Di. Hilangin ya. Yang penting kamu bener-bener bertobat. Kamu. Sholat tobat nasuhah. Insya Allah Tuhan. Akan mengampuni. Wah gue gemeter gue. Oh. Saat itu juga. Gue langsung berjanji. Iya. Gue tidak akan buat tato lagi. Eh Alhamdulillah sampai sekian tahun gue. Bertahan. Ada berapa jumlah? Kalau di itu. 1,2,3,4,5,6 kali ya. Berapa sih gue? Sekitulah pokoknya. Sekitar segitu. Banyak. Paling gede? Ada paling gede. Di kaki ya? Di kaki. Panjang sih. Sebenarnya gak gede-gede banget panjang. Di kaki. Tapi pas pertama kemari-mari gue sempet setan banyak. Yang gue masih sempet tuh punya akun Facebook. Lihat-lihat gambar yang bagus. Astaghfirullahaladzim gue nyebut lagi. Astaghfirullahaladzim gue nyebut lagi. Astaghfirullahaladzim. Sampai gue jadi member loh. Member Kentato yang di Bandung. Jadi kalau dia lagi di Jakarta. Dia buka room di hotel mana. Atau di apartemen apa. Dia langsung SMS gue ya. Japri. Dapet diskon sekian persen. Karena gue kan waktu itu tato nya di Kentato. Tempat-tempat artis. Artis tuh Kentato. Disitu gue. Lalu dia kan kesembarangan ya. Kita nato aja di foto. Ada sertifikatnya. Ini udah mulai ilang ya? Enggak. Emang warnanya begini kan. Jadi kayak putih bunga pada jatuh. Tuh kan. Putih bunga pada jatuh. Kayak tiga dimensi atau gimana. Enggak. Memang begini warnanya. Emang begini. Tapi gak ada yang lu ilangin. Enggak. Tidak berusaha untuk ngilangin. Karena ya gue. Ngeceramah yang. Itu masuk yang hijrah kedua itu. Yang akhirnya lu. Udah. Udah ada ke uji. Enggak. Itu belum. Enggak. Belum jibap lagi. Masih. Gue masih belum berhijab. Tapi gue memang sudah. Berjanji. Untuk tidak buat tato lagi. Sebelum gue pakai hijab pun. Gue udah berjanji. Udah. Oh ya udahlah. Nah hijrah yang terakhir itu. Yang selainnya lu. Abis buka. Itu. Atau enggak. Baru-baru ini kan. Kan gue baru dua tahun ini ya. Pakai hijab. Karena dulu kan juga pernah pakai hijab. Gue lepas lagi. Karena iman gue masih. Tipis sekali ya. Jadi. Sekarang tato. Enggak. Iya. Sekarang masih belajar. Tapi insya Allah sih gue. Ya janganlah. Maksudnya. Ya maunya sih. Bisa lah. Apa namanya. Begini terus gitu. Kalau bisa malah gue berharapnya. Pakainya hijabnya malah yang lebih sari gitu. Selama lu punya akun tik tok. Eh. Tapi maaf ya. Akun tik tok gue enggak ada tuh yang joget-joget. Gue bisa. Bener. Sumpah gue. Enggak apa-apa. Enggak lah. Gue memang. Boleh lah. Orang bilang gue menilai gue. Gue tatoan. Gue boleh badung. Tapi gue masih menghargai kerudung gue. Jadi. Ketika gue bikin tik tok. Gue enggak akan joget-joget. Gila yang pinggul bagaimana. Gimana gitu tuh. Udah. Menurut gue tuh. Gila banget. Gue enggak. Ya. Orang sih bebas. Tapi gue. Apa ya. Harga diri gue lah. Maksudnya. Enggak. Lu ngilangin brand image lu. Sebagai masa. Atau itu. Tetap lu mau. Pertahanin. Atau lu mau. Udah biarin aja. Atau lu mau ilangin. Akhirnya lu dengan presi. Ini indah sekarang. Enggak. Kalau gue sih. Apalah sebuah nama. Terserah orang mau nyebut gue apa. Apa namanya. Ya masa lalu itu kan. Gak bisa dihilangin. Bener gak. Kalau kisah masa lalu itu. Gak bisa dihilangin. Gue dulu pernah. Punya cerita seperti ini. Yang. Ya bagi gue ya. Cerita masa lalu ya udah. Tapi kan. Jangan sampai kita. Gue gak bakal kembali ke situ lagi. Tapi. Setiap orang pasti punya masa lalu. Bener kan. Mau baik. Mau buruk. Masa lalu itu gak bakal bisa dihilangin. Bener gak. Jadi. Kalau ada temen-temen gue. Temen-temen ngeplot mobil gue. Yang namain. Tato itu bukan gue. Jadi kayak kemarin gitu ya. Kayak gue bikin tiktok. Ada lho orang komen. Gue gak kenal. Kenapa sih nama akunnya. Begitu. Jadi kan membuat image gimana. Gue bilang. Yang membuat nama itu bukan gue. Yang nyebut nama gue. Emak Tato itu. Temen klub mobil gue. Jadi. Karena dulu gue dipanggilnya kan emak. Jadi dulu masuk klub mobil. Mereka pikir. Umur gue itu. Sama sama mereka. Umur-umur 20an. Kan anak-anak masih suara rata rata. Terus. Anak-anak yang baru married. Umur-umur baru. Dia gak tau kalau umur gue tuh udah tua. Gitu kan. Karena kan gue tau sendiri kan. Ya memang gue udah tua sih. Tapi kan mungkin dengan penampilan gue. Mereka pikir umur gue pantaran dia. Pas gue. Dia mereka nanya. Tante. Kalau di komunitas klub mobil itu kan. Mau tua mau muda. Kalau cewek dipanggil tante-tante. Tante umurnya berapa ya. Klub mobil apa? Klub. Gue ikut. Gue ikut klub mobil banyak. Ya mobil lu banyak. Aduh. Gak banyak sih. Cuman dua. Cuman. Biasanya klub mobil kan serinya. Enggak. Beda dong. Enggak semuanya. Gue ikut. City Court Community Indonesia. Big Brother Community Indonesia. Ikut. Toyota. ETS Valko Indonesia. Ikut. Ikut. Begundal Project. Autoclub. Itu lebih bergerak apa sih? Kalau yang lain-lainnya ini sih. Klub mobil. Jadi juri-juri kayak gitu. Enggak. Gue gak jadi juri. Cuman. Klub gue yang begundal Project itu. Klub modifikasi. Modifikasi mobil. Jadi. Mobil-mobil yang di klub gue itu. Dikontesin gitu. Kontes-kontes. Ada nomor-nomernya gitu. Tapi kalau yang klub sisanya lagi itu. Hanya. Klub mobil biasa lah. Gitu. Yang brand biasa. Misalnya. Toyota. Etios. Etios. Semuanya. Gitu. Misalnya. Honda-honda. Semuanya gitu. Tapi kalau yang. Bagundal Project itu. Semua mobil brand apa aja bisa masuk. Lo mobil tua pun bisa. Karena kan. Spesialisnya untuk kontes. Rata-rata. Maksudnya mobil itu dikontesin gitu. Enggak. Berkecipung di situ. Emang. Pengen nyari relasi. Atau. Bawa santai. Atau bagaimana. Atau emang. Lu punya. Emang. Ada. Hobi yang benar-benar. Emang. Misalnya lu jago motir. Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Seneng aja. Cari. Teman. Cari saudara. Kalau ketika gue di jalan. Nyetir. Misalnya gue drive kemana. Di tengah jalan. Entah gue di daerah. Itu. Kekompakannya tuh. Walaupun gue tuh gak kenal gitu ya. Tapi karena sama-sama klub mobil. Misalnya gue di tengah jalan. Celakaan. Atau ban gue bocor. Udah langsung di grup. Mayday. Mayday. B sekian-sekian. Mobilnya Matato. Komunitas blablabla. Bannya bocor. Wah udah. Mobil gue. Apa. Handphone gue. Dateng. Yang mau nolongin udah gak nanya-nanya lagi. Udah dimana. Langsung telepon. Mak. Posisi dimana. Apa. Lu ban lo. Ring berapa. Ininya ban ya. Kunci berapa. Ini berapa. Pokoknya gitu. Lu ada kunci gak. Dimana posisi. Nanti gue samperin gitu. Walaupun gak kenal. Mereka pasti akan datang. Masih. Sekarang masuk kerjalan. Masih lah. Masih. Masih. Itu salah satu hobi kan. Hobi. Hobi. Ngumpul-kumpul. Apa. Kontes-kontes mobil. Gue senengkan gak. Mobil-mobil kontes-kontes. Bagus-bagus. Keren-keren kan. Seru aja melihatnya. Nah. Selain. Sebagai ibu rumah tangga. Apa sih. Yang sekarang jalanin. Apakah lu punya bira usaha. Ini kayaknya ada nih. Grand brand. Ini nih. Hijab gitu. Oh iya. Gue usaha. Sebelum masuk kesini. Apaan aja sih. Tapi dulu juga. Memang gue udah pernah. Dagang hijab. Berapa tahun yang lalu ya. Sekitar 8 tahun apa. Ya. Itu yang pertama gue. Pake hijab itu. Gue udah. Jualan. Cuman kan. Apa ya. Dulu belum. Ini sekarang. Bumi. Ada Instagram. Blah. 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 Ya. Jadinya enggak kelihatan. Kalau sekarang kan udah ada Instagram. Ada macam-macam. Jadi kan. Lebih. Ini. Tapi kalau gue melihat kok. Ya. Walaupun gue selentingan doang. Gue belum. Belum tahu secara. Lu secara. Pribadi ya. Lu kan. Lu kan. Termasuk zona nyaman. Maksudnya. Jona nyaman. Itu istilahnya. Ya. Untuk materi. Untuk kehidupan istilahnya. Rumah tangga lu. Baik. Uang jajan. Uang rumah tangga. Itu aman aja kan. Ya kan. Ya. Mungkin dari sisi warisan juga. Kalau Petamina mah ada aja ya. Amin. Nah. Itu. Eh gue. Eh. Maaf ya. Gue. Di keluarga gue. Tidak ada istilah warisan. Jadi. Warisan orang tua gue. Hanya satu. Pendidikan tinggi. Jadi kalau lo mau jadi orang kaya. Lo mau jadi orang hebat. Lo cari sendiri. Orang tua sudah menyekolahkan tinggi. Itu modalnya. Jadi kalau lo mau jadi orang kaya. Lo mobil lo mau bagus. Rumah lo mau bagus. Lo cari sendiri. Usaha sendiri. Gimana caranya. Nah babes itu. Karir dari Petamina. Nol. Kemana itu. Warisannya. Enggak ada. Jadi yang nempatin rumah nyokap gue itu. Nyokap gue. Dia sendiri. Anak-anaknya punya rumah masing-masing. Punya semua masing-masing. Jadi enggak. Bokap keras ya. Bokap gue keras. Cuman yang sekarang nungguin nyokap. Adik gue yang bontot. Karena kan nyokap tinggal sendiri. Bokap kan udah gak ada. Jadi takutnya nyokap gue kan udah sepuh. Kalau nanti dia sakit. Ada apa. Jatuh di tangga. Atau dimana. Nanti gak ada yang ngeliatin. Jadinya adik gue lah. Yang perempuan yang suruh jagain. Iya. Nah balik lagi. Ke zona nyaman. Zona nyaman. Sebenernya dari sisi materi lah. Untuk saat ini. Lu nganggul pun. Cukup lah. Lu bisa jalan sana sini kan. Amin. Selain itu. Akhirnya lu. Masuk nih dunia yang. Apakah ini. Sebuah dunia tantangan baru. Yang lu. Mau masuk. Gue mau coba wirausaha. Atau kayak gimana. Ya. Gue sengaja. Oh jadi bukan. Bukan yang. Bakalan lu. Konsen untuk. Enggak biasa aja. Gue sih orangnya dagangnya itu gak terlampau. Kayak orang. Aduh gue gak laku. Gue gak terlampau berambis sih. Ada yang pesen. Ada yang beli. Alhamdulillah. Gak ada pun. Ya gak apa-apa. Jadi ini cuma sebatas sih. Ini pun juga hobi aja kan. Iya hobi. Karena ngeliat. Gue tuh jalan. Sama. Belanja. Awalnya. Jadi kalau ngeliat barang bagus. Ngeliat sesuatu yang bagus tuh. Kayaknya gue seneng. Gue beli. Gue beli. Ya udahlah. Terusnya kadang-kadang temen-temen gue. Yang pake hijab suka. Eh. Hurdung lo bagus deh. Lu beli dimana. Awalnya dulu tuh. Yang berapa tahun yang lalu. Ya 8 tahun atau 10 tahun lalu. Seperti itu. Akhirnya gue. Ih kenapa gue gak dagang. Ini kan lumayan. Gue dagang. Dapet duit. Duitnya bisa buat di bensin. Minggu jalan-jalan. Bisa buat belanja yang lain. Gitu. Oh jadi nih iseng-iseng. Iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah. Ya. Mencari kesibukan aja. Kalau. Ada sedikit idealis. Aku coba buat sesuatu yang. Berbeda. Berbeda. Trend. Trendnya apaan pok. Indah Kalalo. Indah Kalalo bukannya artis pok. Tapi kan namanya diplesetin. Bukan Indah Kalalo. PAM ya. Marga ya. Jadi ini tuh. Nama Indah Kalalo itu. Adalah nama. Eh. Anak Budut. Yang. Namain. Jadi sebenernya nama gue kan bukan Indah Kalalo. Nama gue kan. Indah Puji Hastuti. Gue orang Jawa. Iya. Jadi. Nongkrong lah. Adi. Aman Anak Budut. Zaman Bahla. Manggil gue Indah Kalalo. Indah Kalalo gitu. Ya kan kalau pada saya itu ada artis yang lagi lain. Nah. Mungkin artis. Indah Kalalo. Weh Indah. Jadi. Ngebasain gue mereka-mereka kalau manggil gue Indah Kalalo. Mana Indah Kalalo. Jadi akhirnya nama itu jadi kayak nama. Nama tenar gue gitu. Sama aja kalau di komunitas mobil gue diperkenalnya namanya Mak Tato. Gak tau nama gue Indah. Nama aslinya gak ada yang tau. Taunya ya Mak Tato. Mungkin kayaknya se-Indonesia namanya Mak Tato gue doang gitu. Jadi kalau udah tau. Mak Tato. Oh cuman satu. Dia doang gak ada yang namanya Mak Tato. Nama asli gue Indah aja gue gak tau. Tapi kalau anak budut. Kalau manggil gue Indah. Oh tadinya anak budut. Tapi kalau yang manggil Mak. Rata-rata di Instagram kayak di sosmed atau dimana. Manggil Mak. Oh pasti anak komunitas mobil. Ini sejak kapan udah mulai sedikit semiserius ya. Semiserius tuh gue mengartikan pakai packaging. Ah packaging. Ini mulai kapan? Tahun ini? Iya. Enggak tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Jualannya apa sih? Gue jualan tasmina kayak yang gue pakai. Terus kerudung segi empat. Segi empat. Terus bergo. Bergoyang langsung pakai tuh. Bergoyang dari yang ukuran S, M sampai yang Sari yang panjang. Yang buat-buat orang yang biasanya pakai cadar. Atau yang Sari lah yang panjang-panjang. Terus gue jual crunchy yang kunciran di dalam untuk yang hijab. Terus apa daleman. Pokoknya ya perlengkapan-perlengkapan hijab lah gue jual. Jadi lu bukan desainer ya kan? Enggak. Enggak. Jadi apa ya? Beli yang lu suka? Warna yang lu suka? Enggak. Sekarang ini trennya apa nih ceritanya nih? Sehari jadinya tren bulan ini kerudungnya modelnya apa? Warna apa yang dia booming? Ya itu gue akan keluarin di IG gue gitu. Ya mengikutin ini aja mode jaman lagi boomingnya apa. Ya itu yang gue jual gitu. Oh gitu? Kirain mau akhirnya, Wah aku mau coba ngedesain sendiri ya? Atau apa? Ada rencana kesana? Belum sih. Karena kan... Apa ya? Belum rame banget ya. Paling yang person itu kan teman-teman deket, teman-teman klub mobil, teman-teman tetangga yang udah lihat gitu. Dijualnya nih di mana nih? Di... Ada webnya atau? Di Instagram ada? Instagram. Instagram ada? Enggak. Di Instagram aja. Di Instagram namanya apa sih? Indah kalau lo hijab. Underscore hijab ya? Iya. Kecil banget nih kok. Iya nih nyetaknya nih. Ini logonya apa nih? Karena gue nyetaknya jauh, Bo. Di Jogja. Enggak di Jakarta. Jadinya gue kan nggak bisa datang ke tukang cetaknya. Oh ini kekecilan atau apa. Hanya lewat. Oh ini ya. Mungkin apakah istilahnya lo ngeliat packagingnya mirip kayak gini sekali ya nama... Enggak. Gue punya inspirasi sendiri. Jadi di Jakarta gue cari nggak ada packagingnya yang kotak. Ini nggak teri. Nggak ada. Adanya gue nemuin cuma di... Jogja. Tukang cetak. Iya. Ya gue kan dia tahu. Nah tapi nanti next, kedepannya ini kan kita udah mau kuasa. Gue bikin packaging baru. Oh. Beda lagi. Beda lagi. Kalau ini kan pakai... Kalau ini... Ini kan pakai kardus. Enggak kalau yang ini pakai kardus sudah gitu untuk kerudung segi empat. Kalau nanti packaging yang baru itu untuk pasmina itu packagingnya model yang aneh lagi. Tahu ini nggak? Poch. Standing poch. Standing poch yang kalau buat kopi. Nah. Kan biasanya orang buat makanan kecil, buat kopi. Nah gue buat itu. Tapi standing poch gue tuh warnanya yang pinknya tuh pink ngejreng. Kayak apa ya. Rose gold. Warna-warna gitu. Nah gue mau tahu. Sekarang kalau ini. Ini kayaknya lu lebih banyak ngeju... Nge... Apa namanya... Nganin packaging yang unik gitu kan. Nah. Nah lu satuan ini lu jual berapa rata-rata kalau boleh tahu. Kerudung. Yang dengan packaging kayak gitu. Yang gini. Gue jual 35. 35 ribu. 35 ribu. Tapi kalau beli tiga gue kasih 100 ribu. Murah kan. Dengan packaging kayak gini. Iya. Jadi banyak yang tertarik tuh kayak kemarin pesen orang banyak untuk gift. Gift dia pindah rumah baru. Dia bingung dong. Kalau beli kerudung biasa kan cuman biasa. Ini udah ada packaging begini. Kualitasnya. Kualitasnya. Yang gue tahu ini orang branded. Misalnya apa-apa. Barang juga tujam sama apa. Kopi, kacamata. Yang mungkin misalnya udah barang yang bener-brand ya. Bukannya kawai-kawai. Nah. Dari sisi dagangan lu. Lu ngejamin bahwa cerotak sayang. Oh iya dong. Ngejamin gue sendiri kan gue pakai. Ya. Kualitasnya emang bener-bener unik. Kan sebelum gue jual. Biasanya gue pakai dulu. Ini bahannya. Menurutnya bagus ya. Kalau misalnya nggak bagus ya gue nggak akan jual lah. Dan gue tuh nggak bakalan bohong sama. Misalnya ada yang beli. Eh nggak. Jangan pakai barang yang ini ya. Ini harganya lebih murah. Tapi. Menurut gue. Barangnya agak kaku bahannya. Kalau yang ini agak jatuh. Cuman harganya agak mahal dikit. Ya terserah lu mau yang mana. Gue akan. Bilang. Bagusnya. Jeleknya gue akan ceritakan juga. Kan ada orang yang. Oh bagus. Semuanya bagus. Kalau gue nggak. Gue bilang juga. Lu mau nawarin giveaway nggak? Gue nggak. Giveaway apa ya? Giveaway apaan ya. Gitu. Yang komentar paling menarik. Yang akhirnya. Eh dapat hijab dari ini. Eh boleh. Boleh. Iya dong. Tapi lu harus misalnya. Follow ini gue. Oh ya. Comment lah di ini. Kan. Apa namanya di Instagram gue. Boleh. Kalau kan lu bikin giveaway di tempat tu aja. Gitu. Dari sini. Gue linkin sana. Yang akhirnya. Gue kadang-kadang. Eh. Kalau setiap hari Jumat. Kadang-kadang ya. Makanya kalau. Lu suka pantengin. Instagram gue. Instagram apa nih. Di Instagram. Atau nggak di Facebook. Gue suka share. Kalau. Hari Jumat gue suka promo. Iya. Eh. Beli tiga gratis satu. Oh. Suka gue gituin. Gue. Gue kasih promo. Tapi nggak setiap. Setiap Jumat kita. Pokoknya. Pokoknya lu. Updatein. Makanya lu harus update. Jadi tau gitu. Wih lagi beli tiga gratis satu. Jadi kan. Lu beli cepet dapat tempat. Iya. Nah gitu. Paling gue kasih kasihnya gitu. Nah yang cocok nih. Buat anak-anak. Mungkin budut terus. SMA. SMA ke 1 juga ada kan. Karena istilahnya. Sumpahnya lebih banyak. Nih. Kalau mau coba. Mungkin. Kali promo-promo dikit gitu kan. Iya boleh. Tapi ada diskon nggak sama anak budut? Hah? Nggak lah. Itu kan harganya udah murah. Oh iya. Oke pok. Ini pok. Ya closing statement lah. Gitu kan. Sedikitnya. Kata-kata terakhir. Iya. Ini bikin motivasi lah. Setidak-teridaknya nih. Apakah istilahnya lu mau bercerita tentang. Apa motivasi lu untuk temen-temen. Itu apa. Pelajar ya. Pelajar yang perempuan gitu kan. Ya akhirnya lu bisa jadi atlet kan. Ngikutin lu. Ya kan. Atau yang misalnya sekarang. Posisinya lu mau coba berdagang. Atau kayak gimana. Yang memberikan inspirasi lah. Konten ini kan. Konten inspiring. Ya kalau gue sih. Simple aja. Cari hobi yang bisa menghasilkan cuan. Iya. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan hobi. Kalau hobi kan gue gila ya. Seneng ya kan. Menikmati ya. Tapi. Lo mobil dapet cuan nggak? Dapetnya sih. Kayak gue tuh di endorse. Dapet lah. Gila lu. Di endorse. Kita pergi jalan-jalan ke Bali. Di endorse brand Oli. Terbesar. Gila kan lu. Gue ke Bali. Semuanya dibiayain. Dari dia. Dan dapet ini juga. Gila kan. Ya itu kan termasuk dong. Kita jalan-jalan happy. Gila lu gue dibiayain. Tidur tempat-tempat mewah. Hotel-hotel mewah. Dapet duit pula. Dapet oli pula. Dapet fasilitas. Ya kan. Jadi. Ini dapet lah. Dapet uang. Dapet kepuasan juga sih. Dapet piala kalau menang. Ya kan. Udah gitu kan. Prestasi dong. Bener dong. Gue nongkrong. Gue nongkrongnya berprestasi. Bukan nongkrong-nongkrong. Yang di pinggir jalan. Yang maaf-maaf nih ya. 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 Ngabok. Ya kan udah gak jamannya lagi. Bener dong. Ya dulu boleh lah. Waktu kita masih muda. Gak apa-apa lah. Ya kalau sekarang kan udah tua. Gue mau ngapain lagi. Gue udah punya anak. Kalau orang tuanya masih begitu. Nah anak gue bagaimana nantinya. Bener gak? Ibu gue. Bapak gue begini. Bagaimana anak gue mau jadi soleha. Secara ibu bapaknya. Soleha aja belum tentu anaknya soleha. Bener gak? Ya. Setidak-tidaknya. Lu gue liput ini kan. Lu punya ada sosok profil. Yang misalnya jejak di kita. Lu ada yang bagus lah. Ya kan. Walaupun ada jejak di kita. Ya kan. Sebagiannya. Tahunya jeleknya. Tapi gak apa-apa sih. Itu hak mereka. Menilai gue itu seperti apa. Ya kan. Namanya manusia kan. Bebas. Selain yang ini lah. Selain yang cuan itu. Ada lagi ya? Buat yang anak-anak muda ya. Terserah yang anak-anak muda juga boleh. Yang tua boleh. Kalau lu mau tenar. Lu tenar. Dengan prestasi. Iya. Jadi jangan. Lu tenar karena yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh juga. Ya banyak lah. Gitu kan. Dengan cara yang aneh-aneh. Yang memalukan maksud gue. Itu juga banyak. Kalau mau jadi youtuber. Lu yang malu-maluin bisa viral. Iya. Tapi kan abis itu ngilang lagi. Bener kan. Gampang. Gampang legit. Gampang ngilang lagi. Jadi prosesnya itu tidak. Jangan instan. Untuk tenar. Ya kalau gue mau tenar dengan prestasi sih. Gak mau yang ke orang gila. Gwet. Joget-joget gila. Joget-joget. Ya prestasi kan pasti ada tahapan ya. Gak langsung prestasi langsung buat gitu. Iya lah. Tapi minimal yang membanggakan lah. Yang membanggakan orang tua. Yang membanggakan. Orang juga menilainya juga. Oh di prestasinya bagus. Walaupun hanya tingkat kecamatan. Lepas kelurahan. Tapi kalau yang prestasinya yang. Bagus kan. Ya kan benar gak? Ya kayak gue di klub mobil. Ya ibarat kata tingkat apa sih. Cuman tingkat klub. Bener kan. Tapi kan. Apa ya. Senang aja. Oh mobilnya. Yang menang loh. Di acara ini. Di kontes ini. Walaupun. Mobilnya biasa-biasa aja. Tapi kita pernah menang. Tetap aja kita bangga. Bener dong. Iya. Oke. Ada lagi? Gak ada lah. Itu aja. Gue mau makan ini nih. Gue mau minum. Apa namanya? Gue gak suka durian. Ini apa sih namanya sih? Durian. 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 Pancake. Pancake durian. Pancake durian. Pancake durian. Ya Alhamdulillah. Ini kan di jamu nih. Ini sama tuan rumah. Ya pasti. Ada brandnya. Ini kan. Pancake durian. Nanti gue taro aja. Oke. Pancake durian. Enak. Harganya juga nanti lo liat aja dah. Ya kan. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya. Buang sisi buruknya. Restasi. Gak yutan ya. Oh enggak. Butuh proses. Perjuangan. Perjuangan. Air mata. Air mata. Eh pokoknya. Ya. Ngobrol. Ngobrol bersama. Alumnus. Alumnus sekarang. Gue coba membiasakan. Bukan alumni lagi ya? Kalau alumni tuh kelompok. Bahasanya. Kalau alumnus perorangan. Perorangan. Bukannya. Kadang kita. Kaget juga. Gue ngakuin lah. Kalau bahasa ini. Kalau alumni bukan salah. Gue kira mantan. Alumnus belum lulus. Gue kira mantan. Kan gak salah. Ini mantannya. Ngobrol. Ngobrol bersama alumnus. STM 1 Jakarta tahun 1993. Dengan indah. Budi Astuti ya. Budi Astuti ya. Budi Astuti ya. Tiga. Eee. Dengan. Ya. Cerita serunya. Selama masa STM. Dan prestasi-prestasinya. Sekarang mencoba. Mencoba. Membuat foto. Ya. Dengan hijab ya. Dengan hijab. Dengan hijab. Dengan hijab. Ya. Semoga bermanfaat. Selamat. Salam. Eh kok enak kok. Enggak. 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 Harusnya lu doyan-doyanin. Enggak. Gue sukanya eduran ya. Dari buahnya langsung. Enggak. 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 Enggak.